Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan evakuasi rombongan kapolda Jambi yang mendarat darurat di hutan Tamiyai, Kabupaten Kerinci, Jambi. Dan proses evakuasi ini tim dari Mabes Polri telah mengerahkan dua helikopter dan nantilah ada empat helikopter lain yang dikerahkan oleh tim Basarnas maupun polda terkait di dekat lokasi mendarat daruratnya rombongan heli dari kapolda Jambi. Kapolda Jambi pada sebelumnya hari kemarin pada tanggal 19 Februari pukul 9.30 berangkat dari Bandara Sultan Taha Kota Jambi untuk menuju Bandara Depati Parbo dalam rangka meresmikan Gedung Sistem Keamanan Pangan Terpadu atau SKPT Pores Kerinci. Namun demikian pada saat penerbangan menggunakan heli Bel 312 SP nomor registrasi P3001 mengalami gangguan terutama kendala cuaca buruk sehingga harus mendarat darurat di hutan area Bukit Tamiai, Kecamatan Batang, Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi. Saat ini kondisi dari kapolda Jambi yaitu Irjen Rusdi Hartono dikabarkan mengalami patah tangan dan sejumlah anggota kepolisian lainnya yang mendampingi yakni direskrimum polda Jambi yakni kombes Andri Ananta dan juga dirpoil airut polda Jambi kombes Michael Mubunan serta Kors Pripem Kompol Ayani serta ADC atau Ajudan Kapolda Jambi, Riptu Muhardi Aditya dan juga disertai tiga personel kepolisian lainnya. Total ada delapan penumpang dari heli rombongan Kapolda Jambi. Bitdokers Polda Jambi menurunkan lima tim kesehatan ke lokasi pencarian helikopter yang mendarat darurat di Kabupaten Kerinci yang terdiri dari dokter spesialis dan perawat serta obat-obatan. Hari kedua kecelakaan helikopter Polda Jambi di Kabupaten Kerinci, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian melalui darat dan udara namun sampai hari ini belum ditemukan rombongan yang jatuh. Saat sementara rombongan Polda Jambi mengalami luka dan patah tangan. Sementara itu Bitdokers Polda Jambi menurunkan lima tim kesehatan terdiri dari dokter spesialis dan perawat. Di Merangin sudah empat tim, jadi dari Burkes Kerinci, Burkes Merangin, kemudian tim rumah sakit dan dokter yang sudah berangkat tadi malam sudah sampai di sana. Nah itu totalnya ada empat tim dengan yang sudah lewat saya lima tim. Lima tim di sana, di lokasi. Jumlah porsinya berapa? Sekitar kali tinggi. Itu dokter sama perawat juga, Bu ya? Dokter sama perawat. Kemudian yang akan rencana ini satu tim dari Jambi yang spesialis. Di sini standby sini, Bu ya? Bukan, akan terbang kalau cuaca sudah bagus. Berarti tim akan terbang semua? Iya, akan terbang. Rencananya, Bu, ini timnya bawa ke sini nanti yang Bapak Kapolda apa langsung dirawat di jalan? Kita lihat situasi di sana. Karena kan kalau sudah stabil, memungkinkan akan lewat dirawat. Tapi kalau kondisinya memang harus ditangani di Jambi, langsung dibawa ke Jambi. Tapi untuk sementara, melihat dari lukanya, pasti bisa ditangani sementara gitu. Luka di bagaimana itu untuk Bapak Kapolda? Nanti deh ya. Untuk peralatan yang dibawa saat ini, apa aja, Bu? Dari peralatan P3K yang di sana. P3K, tapi untuk ini ambulan. Ambulan dan pulih itu.